Jumpa lagi dengan Madam, semoga kalian sehat dan bahagia. Suatu pagi pada bulan Juli 2003, seorang petani menelpon 911 bahwa dia menemukan sosok mayat wanita di ladangnya. Polisi pun segera meluncur ke TKP. Di lokasi terlihat tubuh wanita muda tergeletak, tidak bernyawa, berusia sekitar 20-an. Polisi pun segera melakukan investigasi TKP, mencari barang bukti. Namun sayang, tidak ditemukan apapun yang dapat dijadikan petunjuk untuk menangkap laku. Hanya satu bukti kecil yang ditemukan di baju korban, yaitu serat kain karpet berwarna hijau. Maka satu-satunya bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk diinvestigasi. Selanjutnya, polisi melakukan identifikasi siapa dasar yang ditemukan itu. Berdasarkan laporan orang hilang, yang mendekati ciri-ciri korban adalah Jamie Marabel. 19 tahun yang dilaporkan hilang oleh keluarganya 3 hari sebelumnya. Ketika dicocokkan struktur gigi korban dengan struktur gigi Jamie Marabel, dipastikan mayat itu adalah Jamie Marabel. Dari hasil visum, dia meninggal karena luka yang fatal di bagian lehernya karena tusukan obeng. Juga luka-luka lain seperti memar di wajah, luka akibat benda tumpul di kepala. Investigasi pun dilakukan untuk mengungkap kasus tersebut. Kebetulan korban anak seorang perwira polisi di kota itu, detektif Jim Marabel, mendengar kabar anak tunggalnya dihabisi dengan cara tragis, dia begitu shock dan hancur hatinya. Detektif Jim Marabel bertekad akan menangkap pelakunya dengan memimpin investigasi kasus itu. Polisi langsung melacak kapan terakhir Jamie berada sebelum meninggal. Ternyata dia berada di sebuah bar yang bernama Same Oil Jukebox. Menurut keterangan teman-temannya yang satu meja, saat itu korban menerima telpon dari seseorang. Setelah itu bergegas pulang katanya akan ke rumah sakit. Namun Jamie tidak pernah sampai ke rumah sakit. Dalam usahanya menangkap pelaku yang menghabisi putrinya, apapun dia lakukan, memasang board, menyebar informasi, memberikan hadiah sebesar 10.000 dolar atau sekitar 150 juta rupiah, bahkan menaikannya menjadi 25.000 dolar atau sekitar 400 juta rupiah dari dana pribadinya. Pokoknya dia bertekad harus menemukan pelaku yang menghabisi putri yang sangat dicintainya itu. Bahkan teman-teman sesama polisi bercerita bahwa James bekerja begitu keras, sehingga kadang-kadang mereka ditelepon jam 11 malam hari libur jika ada informasi yang dianggap penting. Detektif James terus bekerja keras, namun usahanya sia-sia. Tidak ada sedikit pun petunjuk siapa pelakunya, sehingga dia sangat frustrasi, stres. Namun dia tetap berusaha untuk mengungkap misteri siapa orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya putrinya itu. Rekan-rekannya di kepolisian melihat dia seperti orang yang sudah tidak waras lagi. Menurut teman-temannya sudah tidak ada harapan lagi untuk menemukan pelaku karena minimnya bukti dan tidak adanya saksi. Tetapi detektif James terus bekerja keras tanpa mengenal waktu. Suatu hari ada hasil dari board yang dia pasang, seseorang menelpon dan memberikan informasi tentang seorang paranormal yang banyak membantu investigasi kasus di kepolisian. Dia adalah Nancy Meyer. Demi menemukan pelaku, detektif James langsung menghubungi Nancy Meyer. Nancy meminta James mengirimkan barang dan foto milik korban sebagai media untuk menerawang. Setelah foto dan barang milik korban sampai Nancy langsung menerawang. Begitu dia berkonsentrasi, dia sudah berada di lokasi dan berada pada dimensi waktu saat peristiwa itu terjadi. Dan seolah-olah dia menjadi korban yang sedang mengalami peristiwa itu. Saya malam itu keluar sendiri mencari taksi, akan pergi ke rumah sakit. Di tempat parkir ada seseorang yang mengawasi gerak-gerik saya. Dia ada di mobil dan membuntuti. Lalu mendekati saya. Ternyata saya kenal dia. Dia menawari mengantar ke rumah sakit. Saya pun naik ke mobilnya. Tapi ternyata dia tidak menuju ke rumah sakit. Dia membawa saya ke suatu tempat yang sepi. Saya bertanya dan protes. Kenapa dia membawa saya ke tempat lain? Dia malah bertanya. Kenapa saya menolak keinginannya untuk bercinta? Lalu dia mulai melakukan pelecehan kepada saya. Saya merontak dan melawanya. Berjuang antara hidup dan mati. Tapi dia terlalu kuat. Apalagi dia memegang obeng untuk menyakiti saya. Akhirnya saya dihabisi. Lalu dia menyeret tubuh saya dan membuangnya. Lokasinya dekat tower di pinggir sungai. Itulah yang dilihat dalam penerawangannya. Setelah itu dia menelpon detektif Jim Marabel dan menceritakan apa yang dilihatnya. Detektif Jim sangat heran karena gambaran yang diberikan Nancy tentang peristiwa yang terjadi pada putrinya nyaris sempurna. Nancy mengatakan bahwa Jamie pergi ke rumah sakit dengan orang yang dikenalnya. Detektif Jim menduga barangkali yang dimaksud Nancy teman sekolah putrinya waktu SMA. Maka detektif Jim membuka album foto SMA milik putrinya itu. Dia ingat Jamie pernah ada masalah dengan salah seorang teman SMA-nya yang bernama Snake. Snake pun diinterogasi. Tetapi dia mengatakan bahwa pada saat kejadian dia berada di Nashville sekitar 60 km dari TKP. Dia juga bersedia melakukan tes uji kebohongan dan ternyata dia lulus. Kesimpulannya, dia bukan pelakunya. Sementara itu, hasil investigasi terhadap barang bukti yang ada di TKP berupa serat yang berasal dari karpet memberikan petunjuk yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penelitian laboratorium forensik, ternyata serat itu berasal dari mobil Chevrolet Chevy 1500 keluaran tahun 1994. Sayangnya, di seluruh Amerika ada sekitar 50 ribu mobil Chevrolet jenis itu, sehingga tidak mungkin mengeceknya satu persatu untuk mengetahui pemiliknya. Detektif Jim kemudian membawa Nancy ke tempat parkir lokasi terakhir Jamie terlihat dalam keadaan hidup. Nancy menggambarkan peristiwa ketika Jamie dibawa pelaku dengan lebih detail. Terakhir, detektif Jim membawa Nancy ke TKP ditemukannya jasad korban. Sampai di TKP, Nancy mengatakan bahwa pelaku sangat mengenal daerah ini karena dia tinggal tidak jauh dari tempat ini. Dia melihat sebuah rumah kecil bercat putih tempat tinggalnya. Dia juga bekerja tak jauh dari tempat ini. Dia melihat mobil pickup Chevrolet berwarna putih dan dia juga melihat ada seekor anjing yang menggonggong. Detektif Jim lalu berkeliling sekitar wilayah itu mencari mobil pickup Chevrolet berwarna putih. Namun karena tidak ada alamat yang spesifik meskipun dia telah memutari beberapa daerah di wilayah itu usahanya sia-sia. Sebelum kembali ke rumahnya, Nancy mengatakan bahwa kasusnya tidak bisa diungkap sekarang tapi suatu saat akan ada seseorang memberikan informasi siapa pelakunya. Namun dia tidak tahu kepastiannya. Karena sudah berusaha berbagai cara, tidak juga ada hasilnya akhirnya kasus itu menjadi cold case. Namun secara tidak terduga, enam tahun kemudian tiba-tiba ada seorang menelpon ke polisian melaporkan bahwa dia punya informasi tentang siapa pelaku yang menghabisi Jamie Marabelle. Maka detektif Jim bergegas datang menemuinya. Orang itu bercerita bahwa dia telah diancam oleh seseorang bernama Brian Willis. Brian dan dia bekerja di perusahaan jasa transportasi truk yang bernama Greenfield Trucking. Saat mereka sedang minum di bar, mereka bertengkar. Kemudian Brian mengancam akan menghabisinya. Brian mengatakan, Kamu mau bukti saya berani menghabisi orang. Sayalah yang menghabisi Jamie Marabelle. Mendengar laporan itu, polisi segera meluncur ke rumah Brian Willis berdasarkan alamat yang diberikan si pelapor. Begitu sampai di rumah Brian, detektif Jim melihat persis yang digambarkan Nancy. Rumah kecil bercat putih, anjing yang menggonggong, dan mobil pick-up Chevrolet berwarna putih. Rumah itu lokasinya memang tidak jauh dari TKP. Juga tidak jauh dari tempat kerja Brian, yang merupakan proyek yang sedang dikerjakan oleh Greenfield Trucking. Ketika ditanya tentang Jamie Marabelle, Brian mengatakan, tidak tahu menahu apa yang terjadi padanya. Tapi polisi tidak percaya. Brian pun ditangkap. Kemudian polisi mengambil sampel serat karbat yang ada pada mobil pick-up Brian untuk dicek di laboratorium forensik. Dan hasilnya ternyata serat tersebut sama dengan serat yang ada pada baju korban. Berdasarkan bukti itu, Brian Willis pun ditetapkan sebagai tersangka. Seperti yang dikatakan Nancy, Brian memang mengenal Jamie karena sering sama-sama hangout di bar yang sering dikunjungi korban. Suatu saat, Brian merasa tersinggung karena ajakannya untuk pencinta ditolak korban. Malam itu, ketika Brian hendak menuju bar, secara kebetulan melihat Jamie di parkiran keluar menuju ke rumah sakit. Dan terjadilah peristiwa tragis itu. Ketika diadili dalam ruang sidang, Brian memaki-maki semua orang yang ada di sana. Hakim pengacara, termasuk juga Detektif Jim dengan kata-kata yang kasar seperti orang gila. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas kejahatannya. Detektif Jim merasa sangat lega. Akhirnya putri yang dicintainya bisa mendapat keadilan. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton!